Intro Halo kawan-kawan NEMNESIN Kembali lagi bersama saya Om Anto Sekarang saya lagi ada di daerah Guntur, Setiabudi Di Jakarta Selatan Nah ini saya berkunjung ke satu toko audio Jadi ternyata saya dapet info kemarin dari tim saya Rehan Dia udah review upgrade mobil Lexus Electric yang pertama Dan mobil itu pertama kalinya upgrade audio full spec di Indonesia Nah ini alamatnya disini nih V-Audio Nah kita mau grebek bengkelnya nih Kalau kemarin video sebelumnya kan udah review mobilnya Sekarang kita grebek bengkelnya Oke Ini menarik ya Ini gak keliatan kayak bengkel Tapi kayak rumah tempo dulu Begitu Oh ini nih Lexusnya nih Ya Oke itu workshopnya kayaknya Kita masuk aja deh disini ya Kita temuin ownernya nih Halo pak Halo Apa kabar Kita mau grebek bengkelnya nih Sorry Pakai dulu ya Oke Oke Kemarin dengan tim saya Rehan ya Udah review ini Lexus yang electric ya Itu kayak yang baru pertama ya Saya Rasanya sih mudah-mudahan ya pak Rasanya iya ya Soalnya mobil electric yang upgrade audio kan biasanya Hyundai Ioniq, Cooling RV, Tesla Nah ini Lexus UX Gila jadi yang pertama kali nih V-Audio Oke Nah sekarang saya mau grebek bengkelnya Aduh mohon maaf berantakan pak Gak apa-apa namanya juga bengkel Dari luar Saya kan dikasih Sherlock nih Dari luar kok mana ya Saya cepat agak salah belok gitu Oh gitu ya Dari luar gak keliatan kayak toko audio Saya pikir bayangan saya tuh wah toko audio ternyata Ini rumah nih Iya memang kita Tidak terlalu keliatan sih Oh tidak terlalu keliatan Jadi tapi enak ya Jadi kesannya homey banget gitu ya Jadi berasa di rumah Ngutang-ngutik audio gitu Iya betul Pak Boleh dijelasin Ini jadi showroomnya nih Betul Ini display-display produk kita Ini ada produknya Ground Zero ya Resendo juga Oke Memang dealernya ya Memang dealernya Betul Ini piala udah banyak banget pak Ya lumayan lah Dari tahun ke tahun Piala-piala Oke Boleh diceritain Ini V Audio ini dari tahun berapa Kalau kami Originalnya dari tahun 2013 2013 Tapi itu Sebelumnya kami detailing ya Detailing polis mobil Betul Di 2016 Baru konversi ke audio Mulai di 2016 ya Nyemplung di audio Dan disini juga Lokasi sama Oke Iya 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 Lumayan lama juga ya Detailing Detailing Polis mobil ya Coating Coating ya Pada zaman itu Coating belum populer Enggak seperti Kita yang kita coating Sama zaman sekarang ya Oh gitu Kalau zaman itu Coating itu identiknya Oke Mahal Jadi Iya Kalau sekarang Populer sekali Orang udah Umum lah Denger Coating Kalau zaman yang 2013 itu Masih Hampir tidak ada Jadi adanya polis mobil itu Dibandingkannya dengan Mall-mall Jadi selalu yang poles mobil di mall Di parkiran mall Polis mobil di mall ya Iya Jadi makanya setelah Karena susah-susah-susah-susah Akhirnya yang 2016 Kita konversi ke audio Kebetulan saya suka Jadinya Ya Jadi coating udah gak lagi Coating sudah tidak lagi Terus menjajaki audio tuh Ya coating sebenarnya masih ada Sekali-sekali banget Kalau ada customer lama sih Sebenarnya kita tidak mencari lagi Jadi customer yang lama Dan 2016 Men-seriusi Audio ya Buat instalasi audio mobil Disini nih Oh ini Ini udah Dari luar tuh gak kelihatan Teruslah kayak rumah tinggal biasa Tapi pas dalam Ternyata ini ada box demonya Ya Jajaran pialanya Itu juga ada box demo Nah itu ada Carbon tuh Pak Iya Kita juga mengerjakan Carbon works ya Jadi Kita kan mengerjakan Modifikasi juga sedikit Kita sering kolaborasi dengan Bengkel modifikasi Jadi Dan kalau mobil modifikasi tuh kan Carbon sering banget Apa namanya Jadi bagian dari modifikasinya Itu kita yang Kita sering integrasikan Jadi carbon ke audio mobil Oh iya bener Itu yang sering kita lakukan Mainnya kan banyakan interior Tapi Memang Banyak interior ya Enggak juga Jadi yang carbon Kayak bagian eksterior pun Juga kita kerjakan Eksterior juga ya Oke Jadi eksterior kayak kap mesin Kalau kap mesin agak jarang Yang kita sering kerjakan Lips Side skirt Oh yang dimensinya Enggak terlalu besar ya Iya Jadi biasanya Kita rekanan dengan Bengkel bodi Mereka bikin bentuk Bodinya Bentuk yang mau di karbon Lalu setelah mentahnya Di oper ke kita Untuk di finishing karbon Pak boleh lihat contohnya ya Boleh silahkan Ini apa sih contoh Ini karbon biru metallic Karbon biru metallic Ini apa sih panel apa Ini panel untuk Bahkan kursi Innova Ribbon Oh Bahkan kursi Innova Ribbon Dikarbonin ya Oke oke Ini mau karbon asli Karbon asli Betul Jadi panel Karbon look ya Bukan Jadi panel asli kita timpa Dengan karbon Oh Panel asli Dilapis Ya dilapis karbon Jadi ini bukan Materialnya bukan 100% dari karbon Jadi panel asli kita timpa Dengan karbon Tampak karbon ya Oke Wih Cak Ini biasanya apa aja yang di karbonin nih Pak Kalau interior tuh biasanya panel-panel seperti ini ya Jadi seperti handle pintu Apa namanya panel-panel kecil-kecil Biasanya warnanya Kalau mobil-mobil modifikasi Sukanya yang misalnya warna aslinya silver Maunya dirubah jadi karbon gitu Atau ada yang panel wood itu ya Ya wood panel dirubah Kalau supaya lebih sporty jadi karbon gitu Jadi memang karbon aja ya Iya betul Oke Wah keren ya Ya panel wood juga ada sih Pak Contoh seperti ini kan boxnya kita buat sendiri Oke Untuk karbon gini Pak Ini karbon asli lagi ya Mulai berapa biayanya Biasanya tergantung ukuran sih Karena biasanya kita ukur panjang lebih lebar ya Tapi untuk garis besar Mungkin kisaran dari per panel sekitar 500an ribu Per panel 500an ya Orang lebih lah Panel-panel umum seperti ukuran-ukuran segini gitu Seperti ini sekitar 500an ribu Tergantung dimensi juga ya Tergantung dimensi tergantung material Ini kan materialnya pake yang biru metallic gitu Jadi ada berapa jenis karbon Pak yang dipake Yang umum sebenernya hitam yang biasa Hitam Cuma ini kebetulan requestnya warna biru Jadinya ya sekali-sekali ada Tapi saya juga pernah liat ada yang warna merah Ada yang warna kuning Ada ya ini contoh di meja ini Meja kita ini karbon Biasanya meja dikarbonin Ya meja ini ya Ini sisa-sisa bahan kita pake Meja dirinya ada karbon hitam Silver Silver Wuhh cakep Cakep gitu Oke Iya iya Wah tuh tuh panel dashboard ya Yang apa Hatch unit Betul Mobil apa tuh ya Di Lapis karbon juga Iya Wah cakep Pengerjain berapa lah Kalau karbon ini Karbon tergantung dari Kalau panel seperti ini Sekitar 10 harian 10 harian Untuk sejumlah segini Kurang lebih 10 harian Oke Pak Ini Komplit nih soal karbon Nah kita kan judul mau gerbok bengkel nih Jadi kita pengen liat Boleh boleh Silahkan kalau mau liat Ini kan tadi Udah Ruang pamernya Ini karbon Ini Kalau customer bisa nunggu disini ya Iya betul Karena ini ruangannya homey banget sih Kalau menurut saya Iya Silahkan Oh sini Iya Masuk aja ke pintu ini Wah Ruang rahasia nih Ini ruang kerjanya Oke Sip Mantap Wah lumayan rapi loh Pak Bengkelnya Masih berantakan Pak Masih banyak yang Masih berantakan Ini berapa Berapa Bisa maut berapa mobil Di dalam berarti 6 6 sampai 7 6 sampai 7 ya Dan memang semuanya Audio semua nih Iya Semuanya audio Ada yang satu itu kebetulan Yang audio modifikasi Oke Mau liat-liat Pak Boleh Silahkan Silahkan Oh oke Ini area pengerjaan ya Iya betul Area pengerjaan Tuh guys Final inspection Oh V itu dari Final inspection Iya Jadi tempat polesnya Sebenarnya itu Dulu namanya Final inspection Oke Nah lanjut audio Jadi namanya V audio Iya pakai singkatannya Oh Inisialnya ya Iya inisialnya Oke Sip Udah ada J kelas Oh ini lagi pasang ini nih ya Iya ini pasang Peredam Ini full audio Peredam full Perkabelannya juga Ini Ini nantinya Harusnya cukup high end Cukup high end ya Oke Oke Wah cukup Wah cukup ini loh Pak Cukup rapi Homey ya Jadi kalau di luar kan Berasa di rumah Iya Oke 6 mobil ya Mote Iya Betul Kira-kira 6 mobil ya Oke Nah ini juga nih Yang lagi pemasangan nih Iya Lagi pemasangan ini Yang modifikasi jadinya Wow Ada air suspension juga Ini ya Full ground zero ya Iya Betul Full ground zero Oke Pak Iya Emang Untuk audio nih Biasanya mobil apa aja sih Pak Kok ini Saya lihat Lumayan ya Premium semua mobil-mobilnya nih Oh iya mobil sebenarnya Mobil apa aja sih Mobil apa aja Kita banyak mengerjakan mobil Eropa Kebanyakan Eropa nih Iya Dan memang ini Biasanya buat apa Pak Upgrade audio ini Kebutuhannya buat aneh Apa buat daily Atau buat kompetisi Biasanya sih untuk daily Tapi ya Kayak contoh mobil Audi ini Untuk Untuk Sebenarnya dipakainya Untuk daily juga sih Akhirnya dipakai untuk daily Cuma ya ini bisa untuk Kontes modifikasi Oke Ini buat Ini buat kontes modifikasi ya Iya Oke 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 Wah Pak Kalau disini nih Kalau ngeliat tempatnya sih Mobil-mobilnya Waduh Serem juga ya Mobil-mobilnya Tapi ternyata Semua mobil bisa Ya Semua mobil diterima Apakah ada Paket audionya gitu Biasanya paket itu Menyesuaikan kebutuhan ya Karena semua orang kan berbeda Selera beda Budget beda Mobil beda Jadi Biasanya menyesuaikan kebutuhan Paling kalau yang paket itu Kita ada untuk BMW Yang karena kita paling banyak Mengerjakan Untuk Mengerjakan BMW Untuk BMW seri 3 Semua seri Karena BMW ada plug and playnya Oh gitu Mercy Mercedes juga ada Dari itu Ground Zero ya Dari Ground Zero ada Dari Vocal juga ada Dari Audison juga ada Oke Dari Helix Match juga ada Mulai berapa pak paket untuk BMW Biasanya paket dari 20 jutaan Mulai 20 jutaan ya Dan itu masih bisa menyesuaikan pastinya ya Menyesuaikan kebutuhannya Perangkatnya Biasanya kalau yang datang ke sini Pengen langsung nunjuk perangkat Atau saya pengen request Kalau untuk BMW Biasanya kita Langsung sih Karena kita kan sudah cukup banyak Kita portfolio nya juga ada Lumayan lengkap Kalau untuk BMW Jadi Kebanyakan sih Ya langsung sudah tahu Apa yang dimau sih Kita sudah bisa kasih lihat contohnya Kita bisa kasih lihat Perangkat-perangkat yang terpasang Apa aja Jadi Kalau untuk BMW Banyakan kita sudah langsung Jadi sudah tahu Sudah Ya langsung datang Sudah tahu Yang mau dipasang seperti ini Dengan budget sekian gitu Wah Oke ya Jadi memang Yang datang ke sini pun Sudah mengerti kebutuhannya Apa Mau suara yang kaya bagaimana Pastinya di atas standar Dan juga Mereka sudah siapkan budgetnya Ya Oke Boleh Contoh mobil ini 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 Juara 3 Asia ini Mobil ini Wah Juara 3M Asia Tampilannya original full Oh Emma Asia yang kemarin nih Iya Yang 2022 ya Betul Oh oke Iya 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 Oke oke Cara tampilan juga original full Tampilan ya Pengerjaan berapa lama sih pak Untuk apa pak Untuk audio Tergantung Kalau mobil-mobil plug and play Seperti BMW itu Dalam waktu 2-3 jam 2-3 jam ya Jadi Kalau pengen pengerjaan yang cepat Yang plug and play Mungkin buy appointment dulu kali ya pak Betul Tapi itu hanya berlaku untuk BMW ya pak BMW dan beberapa tipe mercy yang Seperti itu Biasanya kalau mobil-mobil Tepatnya karena kita banyak Mengerjakan mobil BMW Iya Kita mengerjakan BMW jauh lebih cepat Dibandingkan mobil Jepang pak Oke Jadi Iya 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 Karena lebih sering Iya Tangani mobil BMW ya Untuk upgrade audio ya Dan Partsnya perantinya tadi Dari berbagai merek tersebut Sudah ada yang memang Khusus Khusus plug in Iya Untuk BMW Betul Nambah lagi nih Satu referensi nih Buat BMW owner nih Yang untuk Mau upgrade audio ya Oke Sip Pak ini Oh ini Oh ini Nembus ke depan tadi Iya Ini datang ke depan Oke Pak itu Lexus yang Itu ya Yang elektrik Yang barang di review ya Betul Oke pak Mau lihat ya Boleh silahkan Oke Ayo silahkan Yuk Oh ini kemarin nih Ini kayaknya masih jarang ya Mobil ini ya Iya Mobil ini kalau gak salah Pertama dipakai di G20 ya pak Di G20 Di G20 Di G20 Dan ini yang Bisa diklaim yang Pertama ya Mudah-mudahan pak Mudah-mudahan yang pertama Ya yang pertama di Upgrade audionya Boleh lihat pak Boleh Boleh silahkan Oh OEM nih Gak pake box ya Nggak ya Ada box subwoofer di bawahnya Ini subwoofer ini Subwoofer original Oh ini OEM nya ya Ya itu original Diganti apa subwoofer ini Kita ganti dengan Dua sub 10 inci Karena kebetulan Pemilik mobil Sukanya Oh jadi ini gak Jadi ini gak Itu sekarang kita kosongkan Cuma kalau misalnya Untuk yang Tidak bukan Bassmania sekali Maksudnya yang umum General aja Kita bisa taruh 8 inci Di tempat originalnya sih Jadi tidak perlu Bikin box lagi Juga bisa Kan aslinya Mark Levinson Betul Oke jadi dia udah Udah ganti nih Udah upgrade semua ya Apa speaker depannya apa pak Speaker depannya kita pake Audison Thesis 2-way Lalu untuk Center nya kita pake Vocal 3,5 WM Oh 3,5 WM Oke Nah ini Berarti disini Ya dibawahnya ini Kalau mau diangkat Ini bisa kelihatan Ini perangkat yang terpasang Oh iya nih Yang kemarin nih Oke ya Subwoofer nya Audison 2 Ini 10 inci ya pak Iya betul APS 10D APS 10D Alpine status Alpine status Oh yang baru Iya betul Yang baru Dan ini power monoblock Ground Zero Betul Wah oke pak Keren pak Tapi ini dia pake buat daily ya Untuk daily Daily ya Bukan Jadi kalo ini memang 100% untuk daily Mau liat detail nya di video kami sebelumnya ya Ada tuh sama Rehan tuh Ya oke Oke pak Ini pak Udah liat langsung puas aja Karena sebelumnya kita udah bahas Upgrade audio di mobil listrik ya IONIQ udah Dan beberapa kita kasih rekomendasi Kita pernah ulas juga di website kami SonenMesin.com ya Gimana sih Tantangan para installer Untuk upgrade audio di mobil listrik Oke Ternyata Kalau bagi V audio sendiri Gak terlalu susah kayaknya ya pak ya Kebetulan si Lexus ini setelah kita kerjakan Ternyata tidak sesulit itu ya Oh tidak sesulit yang dibayangkan Tersulit masih Tesla Oh gitu Tersulit masih Tesla Oh jadi pernah upgrade di Tesla ya Pernah Oke Apa yang bikin beda pak Sistemnya berbeda ya Mobil Tesla itu Karena dia 100% listrik Kalau mobil ini kan memang ada basic yang Bensin nya Jadi ini kan sebenarnya mobil bensin dikonversi jadi listrik Iya oke Tapi secara sistem IONIQ pun Kalau kayak IONIQ 5 kan juga Apa namanya Dia 100% listrik Tapi sistemnya Masih sederhana gitu Jadi kalau Masih kayak mobil biasa gitu Iya Jadi semua mobil ini Ketika kita cabut akinya Itu mobilnya sudah tidak bisa jalan Mobil ini IONIQ Atau Wuling REV itu Ketika kita cabut akinya Itu mobil tidak bisa jalan Oke Tesla Kalau kita cabut akinya Kita mobil masih jalan Masih bisa jalan Masih bisa jalan Karena dia ada baterai yang utama ya Iya Mobil masih jalan Semua fungsi mobil Tidak ada yang berkurang Jadi itu Kesulit yang bikin kesulitan Jadi Oke Jadi ada sistem yang memang harus diperhatikan tuh ya Iya Itu Tesla beda sendiri ya Iya Saya pikir Kita pukul rata Mobil listrik Boleh tuh Nanti kita ulas tuh Di SonenMesin.com ya Khususus Tesla gitu Berarti udah pernah tanggalin Tesla ya Sudah Berarti hampir semua mobil listrik udah pernah ya Tepatnya Wuling REV malah belum Oh Mulai nge-review belum? Malah Mulai Mungkin barangkali nanti customernya bentar lagi dateng ya Tapi kalau udah handle ini Tesla Ionic Harusnya sih gak sulit pak Ya Ya Kita Ya sudah sempat Saya sudah sempat pelajarin sih Sistemnya Cuma ya memang belum pernah Apa handle mobilnya secara langsung Oh Oke 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 Pak Thank you banget nih pak Sama-sama Aduh ini kunjungan singkat ya Udah dateng Terima kasih Soalnya saya penasaran karena ini Oh gitu Iya kan Wah Biasanya kan kita dapet info Wah Ionic nih udah upgrade audio Itu udah banyak gitu Tapi ini kayaknya saya rasa baru kali ini Saya denger nih Dan ini kayaknya Kita bisa claim yang pertama di Indonesia Dan thank you juga pak Dikasih kesempatan buat review ya Sama-sama Thank you pak Oke Oke pak Adia Boleh gak ditulis nih Alamatnya V-Audio dimana Sosmetnya juga silahkan dicantumkan Oke kami di Jalan Guntur nomor 80 Setiabudi Jakarta Selatan Untuk sosial media kami ada Instagram Di at fe underscore audio Kalau yang mau melihat portfolio kami Semua yang udah pernah dikerjakan Ada di situ semua ya Oke Pak thank you banget sekali lagi Sama-sama Terima kasih Oke Kawan sendensin Kalau mau tanya-tanya Boleh silahkan komen di kolom komentar Kalau suka video ini Silahkan like dan share sebanyak-banyaknya Selalu ingat subscribe channel kami Supaya channel kami dapat semakin berkembang Dan dapat terus memberikan informasi edukatif Seputar dunia otomotif Oke Salam sehat selalu dari saya Om Anto dari V-Audio Dan Pak Adika Sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!